Gini Nek, saya mau tau ini kejadiannya kayak gimana? Uang 50 juta nenek simpan di sarung bantal Hah? Dan buat bantal Nenek lo keren juga bro, 50 juta dipake buat bantal Nah gitu lah bro nenek gue Apaan? Apaan? Tes kuping aja Tentut Kirain apaan? Eh lu suka ngamakan gitu aja sekarang Coy ini kerampokan neneknya Lu tes kuping gue? Iya enggak enggak, gue kesini mau ngasih tau sesuatu nih Apaan? Ciri-ciri pencurinya Itu dia punya tato Di pundak Tato kupu-pupu? Bener gak? Ntar boong lagi Masih gue boong sih Jamal Lu emang gue ada tampen-tampen ngebohongin lo Sering ngelubungin gue Misal Bener nih Iya Percaya sama gue Tato kupu-kupu di pundak belakang Bro bilang Tunggu bentar ya, aku sandu Bro Kapan lagi sujar? Lu tenang aja bro Yang rampok Yang ngambil duit 50 juta nya nenek lu itu Gue tau ciri-cirinya Ciri-cirinya itu Dia punya tato kupu-kupu di pundak belakang Bentar bentar Lu tau informasi ini dari siapa? Dari Tante Om Om gue punya tante kan Di sempet dimalingin Duitnya dimalingin Nah itu 50 juta juga sama Nah itu ciri-cirinya Itu punya tato kupu-kupu di belakang Mungkin Dia habis Di penjara terus Keluar penjara Maling lagi Itu bro Itu udah pasti bro Jadi begitu ceritanya Kita harus nemuin itu pencurinya Makasih ya nek Makasih ya Makasih ya Ya tapi menurut ku jauh Eh Kujar Kayaknya kalo malam ini susah lah Bagus besok aja Hmm Iya juga sih Iya Pokoknya nenek tenang aja Semua masalah nenek pasti beres Ngomong-ngomong Kalian siapa ya? Aku biar Haaa Ternyata ini diomongin Dari sebelum nenek ngambil minum Setelah 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 Ini neneknya Ikut Kamu pasti pacarnya bilang Eh Bukan Eh kau kok ikutnya lah kau Itu kan pacar aku Iya Gue cuman mau ngasih tau ke nenek Kalau Caca ini Pacarnya Paul Paul kesini Belokan Tuh Paul Ah Tuh Udah gak usah berantem Sekarang kita pamit Biar neneknya nyeseret Nek Kita pamit besok kita cariin pencurinya Ya Nek ya Ya Nek ya Misi ya Nek ya Mari Nek ya Misi Nek Sini Nek Sini Nek